Halo teman-teman dan sobat tani semuanya, salam sehat, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan mereview insektisida untuk mengatasi hama trips beserta dosis-dosisnya. Apa insektisidanya dan berapa besar dosisnya, simak setelah ini. Sebelumnya, jika video ini kalian nilai bermanfaat, maka silakan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di pasaran, banyak produk insektisida yang berbahan aktif abamectin untuk mengatasi hama trips. Dan ada salah satu produk abamectin yang mulai dipercaya para petani dan bisa diandalkan dalam membasmi hama trips. Putu daun, tungau, dan juga mampu menangani yang namanya warang coklat dan ulat. Produk yang dimaksud itu adalah insektisida Demolis 18 EC. Insektisida ini adalah produk buatan dari PT. Dharma Gunawibawa dan memiliki kandungan bahan aktif abamectin sebesar 18 gram per liter. Jika kalian ingin tahu merek lain insektisida yang berbahan aktif abamectin, silakan lihat di Instagramku, yang linknya ada di bawah sini. Tahu aku, di pasaran insektisida Demolis ini dijual dalam 3 varian kemasan. Ada yang 50 ml, 100 ml, dan 200 ml. Untuk yang 100 ml ini, aku beli dengan harga Rp 78.000. Ternyata, waktu beli insektisida Demolis 100 ml ini dapat hadiah selembar kaos diberikan secara gratis. Kaosnya seperti ini kira-kira. Sebelum kita bahas dosis dan keunggulannya dari insektisida Demolis ini, mari kita buka dulu kemasannya agar kalian tahu isinya. Seperti inilah penampakan kemasannya. Langsung saja kita buka dan kita tuang obatnya. Obatnya berwarna agak coklat, tapi encer, serta tidak berbau tajam. Selain memiliki bentuk formulasi EC, insektisida Demolis ini bekerja sebagai racun kontak dan lambung, serta memiliki sifat translaminar, sehingga mampu membasmi hama yang tersembunyi di balik daun. Selain untuk membasmi hama terif, insektisida Demolis ini juga mampu membasmi hama ulat pada tanaman tomat, kubis, padi, bawang merah, kacang panjang, cabai, dan kentang. Mari sekarang saatnya kita bahas keunggulan dari insektisida Demolis ini. Keunggulannya yang pertama adalah tarut dalam air dan tidak menimbulkan korosip pada logam. Yang kedua, bekerja secara cepat terhadap hama karena bekerja sebagai racun kontak dan lambung. Yang ketiga, daya perlindungan terhadap hama lebih lama. Yang keempat, bisa dicampur dengan insektisida lain yang berbahan aktif berbeda. Yang kelima, memiliki spektrum yang luas sehingga mampu membasmi berbagai hama pada berbagai tanaman. Yang keenam, harga yang relatif murah dengan daya ampuh yang baik. Yang ketujuh, tidak merusak lingkungan. Dan yang ngedelapan adalah bersifat translaminar sehingga mampu membasmi hama yang tersembunyi di balik daun atau tidak terkena semprot. Sekarang mari kita bahas dosisnya untuk penyemprotan volume tinggi pada tanki ukuran 14, 15, dan 16 liter. Silahkan simak pada tabel berikut ini. Bagi kalian pemakai tanki ukuran 14 liter, maka silahkan pakai sebesar 28 mili per tanki. Bagi kalian pemakai tanki ukuran 15 liter, maka silahkan pakai dosis sebesar 30 mili per tanki. Dan bagi kalian yang memakai tanki ukuran 16 liter, maka monggo pakai dosis sebesar 32 mili per tanki. Itu dulu review kita hari ini mengenai dosis demolish 18 EC yang berhadiah selembar kaos seperti ini. Di bagian depan tertulis TGW Timolis 18 EC. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, monggo silahkan subscribe dan bagikan video ini dan semoga manfaatnya menjadi lebih besar lagi. Di bawah sini ada beberapa video bermanfaat lainnya yang aku rekomendasikan untuk kalian tonton dan semoga akan membuat pengetahuan kalian semakin banyak lagi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.